cemana lagi mau dibilang namanya berumah tangga pasti ada aja masalahnya makanya kayak gini lah nasib abangmu sekarang udahlah sabar ajalah abang kok sabang pikirin memang gak pantes juga itu mak beti sama abang kamu udahlah kita pulang ajalah yuk loh kok pulang is iya kenapa udahlah malas aku lama lama disini nanti di jalan aku ceritain ngelah yuk pulang kita mau kemana udahlah wey ayolah kita pulang yuk udah jijik aku nengok dia disayang gak tau disayang jadi gak tau diri udah tau aku semua ceritanya dari bang sutris ayolah wey kita pulang semua yuk dasar kau perempuan gak tau terima kasih kau tuh kacang lupa kulitnya kau sia-siakan pula itu bang sutris halo anakku jangan lupa di like videonya ya halo juga wey dan jangan lupa di subscribe ya loh kita ke kampung dulu mak iya kita mau datangin bapakmu kenapa mak kau tanya ajalah langsung sama bapakmu nanti bet gak siap-siap bapakmu itu nyakitin hatiku capek kali aku dibikin dia kok sanggup dia ngomong kayak gitu sama orang-orang kan malu kita kenapa disampaikannya ke saudaranya itu kenapa disampaikannya ke saudaranya itu loh apa ini kok tiba-tiba marah ke is abang gak ngerti loh maksud mau apa ini gak usah kau pura-pura bodoh bang semua yang kau bilang tentang mak beti ke aku nokok kau kan kau bilang mak beti selingkuh kau bilang mak beti ninggalin kau kau yang gak ada otak tau kau loh orang memang betul kok is kan dia gak usah kau bohongin aku bang eh inget ya dari dulu kau gak pernah berubah suka kali kau bohong tau kau gak bersyukur kau punya istri yang baik kali kayak mak beti itu apa is halo foto-foto suaramu gak jdk is is o o o o o ilmu ilmu memang kau gak beres kau ih mati aku ini ini saya udah tau yang sebetulnya wala gak deli bewek ini kok jorek-jorek pisangnya ini yoh udah lah mahal alamak bayoh yang banyakan kau tahu itu ris tak cukup nanti oh iya nyah berapa bungkus rupanya si Erna itu nempah wakndai 200 bungkus makanya takut aku tak cukup ini bayoh insyaallah cukupnya ini kok cuma 200 bungkus acara apa dia wakndai arisan keluarga katanya eh wakndai kau kan pandem buat tape enak manis kenapa lah kau gak jualan nitip kegede-gede gitu ah yang malasan aku membuat tape ini tiap hari bayoh makanya tak ku bikin ini pun tadi sebetulnya si Erna itu ku tolak tapi karena tiap hari dia datang ke rumah ku minta tolong ya udah aku buatkan lah ih kalo aku ya wakndai pandem buat tape udah jualan aku wakndai keliling aku ke pajak-pajak itu ah ngapain tape lah bodoh menurutku lebih enak lagi tidur daripada jualan begitu bayah ih agak lain pula nenek-nenek sebiji ini ya eh wakndai kau udah tahu info terbaru hah apa Ries? itulah si Sutris Mokondo itu bisa-bisanya dijelekkannya Mak Beti sama saudaranya wakndai dibilangnya lah Mak Beti itu selingkuh Mak Beti yang ninggalkan dia seolah-olah Mak Beti jahat kan malu Mak Beti jadinya wakndai oh memang gak ada otak Sutris itu yoh entah apa maksudnya ya supaya dikasihani lah wakndai itulah Sutris itu gak heran suka caper udah kelamaan menduda begitu lah Ries capek dia makanya kau menikalah sama Sutris biar dia tak capek lagi bayah ih gak lawan day lebih bagus lagi aku menjandar seumur hidup daripada punya laki kayak dia biar ada kawan tidur mo Ries ma ih lebih bagus lagi aku tidur kelonan sama bantal daripada sama Sutris alamak bayah bantah kan tak ada barang yoh hahaha hahaha mae apa awa gak ikut mama ya beti mau main-main aja sama orang Merlin yaudah jangan jauh jauh komennya mamak bentar aja ini jangan mandi sungi ya bet ya iya mak ini bang adik mau ngelondri ya lagi di jalan ini bang enggak lah orang deket rumah ini aja kok iya lagi ngantar pakaian yaudah adik ngantar pakaian dulu ya bang ke laundrynya ya iya iya alapiu lah hehehe ih kalo aku bilang nanti nyuci di sungi ya malu aku ada-ada aja eh ma bet mau kemana ma bet kok buru-buru kali mau ke rumah Sutris aku seri loh ada apa kok tumben sabar ma bet yang sabar gak tahan aku nengok pingkanya Sri gak siap-siap dia nyakitin aku dijelek-jelekkan aku sama saudaranya Sri ya Allah malu kali aku loh Sri mau ditaruh kemana mukaku hehehe jangan kuat ya ma bet kurang kuat apa lagi aku selama ini Sri udah sabar kali loh aku ngadapin sifatnya yaudah aku jumpain lah dulu dia Sri buka wangin ya gak usah Sri gak apa-apa biar aku aja sendiri lagian gak enak kalo kau ikut kesana nanti makin banyak orang tau lagian ini kan urusan aku sama Sutrisno yaudah aku gerak dulu ya Sri ya yuk Sri oh iya ya Mak Bet ya Allah ya Robi kasian kali lah Mak Beti kupikir setelah dia dapet suami yang baik kaya Raya hidupnya udah tenang lah rupanya sampe sekarang pun dijolimin juga sama Sutris ah ih kelewatan kali memang Sutrisno itu amit-amit lah dapet suami kaya dia itu jadi cumanalah menurut kalian weh yaudah sanalah kau Bet tengok mamakmu kau kan anaknya jadilah kau penengah untuk memperbaikin hubungan kewargamu malas aku Lin aku kesanapun gak akan didenger loh omonganku karena aku selalu dianggap anak kecil sama mamak bapakku kalau gak didenger cakapmu laga aja orang itu Bet sampe bertumbuk enak tuh enak enak hei martabak kacang gak semua-semuanya bisa dibercandain lebih bagus kau diam daripada merusak suasana yalas orang aku punya melet kok disuruh diam aneh nih aneh 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 kau memang ya ban udah lah weh kok kalian pula jadinya yang berantem aku capek kali loh sumpah capek kali udah pisah pun mamak sama bapakku masih aja berantem memang bapakmu itu Bet suka kali nyari masalah sama mamakmu tau? entahlah tah stres aku mikirinya mabuk kita? yuk udah ada memang sedeng-sedengnya inilah kau ajak mabuk pula makin tambah masalah lah itu udah tau jalan setan malah diikutin tau? kan biasanya gitu kalo broken home tau kolin wajar bila saat ini kuiri pada kalian yang hidup bahagia cukup lah tah kau memang gak bisa kau ajak musyawara ya tak apa nyanyi kau itu diam kok peningkali kepala aku di luar suara kau itu dia kok dia merasa belimbing ini kok dia kok kodak peningkali aku Pertame kau gak memang ya ih peningkali aku ah di luar suara di luar suara di luar suara di luar suara ah peningkali kepala ku ah ih saya kok udah tau ya bahaya ini sempet nyampe ke mamaknya beti bisa mati aku kok bisa lah aku ngomong kayak gitu ya wah wah ih kayak mamaknya beti tuh muder aku mampus 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 kamu kan betul walah pewee ki ha mau kemana kau dodok kau sini eh dek anu aku arah apa lah arah iki dodok ku bilang kenapa kau ngomong gitu sama saya ha kenapa hehehe ngomong apa ya dek orang aku gak ada ngomong apa-apa kok perlu ku jelaskan lagi apa yang dibilangin saya ha perlu ku jelaskan lagi apa salah ku sama kau gak abes abes kau gini kan aku ya gak ada loh aku cuma apa pernah aku buat yang kau bilang itu ha apa pernah gak pos pos kau nyakitin hatiku ya ada aku nyelingkuhin kau ada rupanya aku ninggalin kau ada apa enggak apa aku sejahat itu samamu sekarang ku tanya sama kau siapa yang jahat diantara kita kau jawab capek kali aku so stress capek apa tunggu mati dulu aku baru kau sadar pengorongmu korbananku selama ini iya itu yang kau mau dari dulu kau yang so stress gak pernah kau ngerti perasaan aku sama anakmu malu kami diceritain orang malu ya Allah gak ada sikitpun rasa bersalah dalam dirimu setelah yang terjadi sama kita kok kau gak mikir pake otak kau aku aku kau camkannya so stress sampai kapanpun gak akan pernah ku lupakan semua kejahatan yang kau buat sama betty dan juga aku gak akan pernah ku lupakan jangan 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 aku kalo Gak nyangka loh aku Mak beti bisa setengah kayak gitu sama abang Gitu lah di Semana lagi mau dibilang Namanya berumah tangga Pasti ada aja masalahnya Makanya kayak ginilah nasib abangmu sekarang Udah lah sabar aja lah abang Gak usah abang pikirin Memang gak pantes juga itu Mak beti sama abang Kok jadi pahla aku ya denger ceritanya Nekin normal My mind feels unwell Break this awful spell How we gonna fight Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!